Oke, first video Sebelum melakukan gerakan-gerakan utama ini Jangan lupa Warm up Di video-video sebelumnya sudah ada Dimana saya menggunakan tongkat ini Ada 2 video kalau tidak salah Yang menggunakan tongkat ini untuk warm up Anda bisa pakai untuk Warm up sekilas Sekirar 5-10 menit Untuk menghangatkan tubuh Atau paling gampang warm up itu Jogging kecil-kecil Itu juga bisa Latihan yang pertama Kita mau belajar untuk latihan kaki Jadi basic untuk latihan kaki ini Kita mau bisa membawa Manfaat sebanyak mungkin Terutama selain latihan Untuk tujuan Anda Kalau misalnya mau fat loss atau naikin berat badan Itu juga oke Namun kalau bisa juga ada sisi tambahan Edit value-nya Kalau bisa juga bisa memperbaiki postural tubuh Latihan pertama ini nanti Anda bisa mulai pakai tongkat Kita sudah pernah posting videonya Bukaan kaki bisa selebar Video lebih lengkapnya Cek video sebelumnya Jadi Anda bisa lakukan latihan ini Tepuk kaki sedikit Nah Oke Kira-kira lurus One Dua Pelan-pelan aja Kalau bisa buru-buru Tiga Empat Lima Kalau mau challenge Bisa kantinya tutup sedikit Enam Tujuh Pelan-pelan aja Kira-kira Empat sampai enam hitungan ya Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Naik Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Naik Nah Sepuluh kali Jadi sepuluh itu namanya repetisi Jadi tadi itu sepuluh repetisi Terus Anda kira-kira istirahat Supaya cepat ya Supaya cepat Jadi Anda bisa istirahat 30 detik Pakai stopwatch Istirahat 30 detik Langsung mulai lagi Set yang kedua Istirahat lagi 30 detik Mulai lagi Set yang ketiga Oke Itu latihan pertama Latihan kedua ini Kita mau belajar squat Jadi Anda sediakan satu tangan Seperti ini Nah Kali ini Kita punya dua Tempat duduk Kursi Ya Kursi ini nanti Anda bisa pilih Salah satunya ya Jadi kalau Anda perform squat di sini Kursi sini Ini chair squat Kalau di sini Ini terlalu mudah buat Anda Anda bisa yang ke sini Jadi pilih salah satu Kira-kira kita cuma minta 8 repetisi aja Ya Nah di sini kita mau tutup mata Jadi basicnya seperti ini Jadi Kira-kira gerakannya Seperti Anda mau duduk Nah begitu ini menyentuh Sedikit menyentuh ke kursi Langsung bangun Ya Jangan sampai Sampai duduk seperti ini Langsung bangun Kayak ini No-no ya Karena kalau Anda sampai duduk seperti ini Anda nanti waktu bangun Akan pakai momentum Akan ke depan Nah ini pakai momentum Namanya ini Ini momentum Ini momentum ya Kita nggak mau itu ya Jadi Pelan-pelan Duduk Nyentuh Bangun Oke Nah kita kali ini akan praktik Pakai mata tertutup Pakai mata tertutup Oke Kan ke depan 3 2 1 Naik 3 2 1 Naik Nah di sini jangan tutup mata ya Matanya tetap buka Tapi liatnya kosong Hitam Buka Naik Ya Naik Dengan mata tertutup ini Otomatis Anda akan kinestetiknya lebih jalan Dan lebih bisa untuk dapat Merasakan mind muscle connection ya Pastikan tempatnya aman dulu ya Kalau mau lebih susah yang ini Nyentuh Naik Pelan-pelan Oke nyentuh Naik Nyentuh Naik Nyentuh Naik Nyentuh Naik 8 repetisi Lakukan untuk 3 set saja Istirahat masing-masing bisa 30 detik ya Jadi memang tujuan kita disini Bukan untuk langsung intensitas Namun Dengan mata tertutup Harapannya Anda bisa lebih konsentrasi Terhadap gerakannya itu sendiri Oke Gerakan yang itu 90 derajat 90 derajat 2 poin Nah cukup nah Seperti ini ya Tangannya disini Oke 90 90 ya Tangannya disini Perut masuk Nah disini kita gak mau lama-lama Cukup lakukan 30 detik saja ya 30 detik Kemudian kalau sudah Istirahat 30 detik Terus bangkit lagi Set yang kedua Ya 30 detik selesai Istirahat 30 detik Lagi yang ketiga 30 detik Oke Ini latihan yang ketiga Evalisi Nah poinnya disini adalah Konsentrasi di Otot perut Kemudian leher Tidak boleh tegang Santai aja Nafas normal Nafas lewat hidung ya Jangan lewat mulut Lewat hidung Tarik nafas panjang Buang nafas panjang Tarik nafas panjang Buang nafas panjang Oke ini yang ketiga Nah terakhir yang keempat Kita cuma ada Empat latin aja Untuk hari pertama Nah Lakukan plank Seperti ini Ini jadi dasar Posisi push up Kita belum ngomong push up ya Next day mungkin Nah cuman Kita mau minta Lakukan dengan Kakinya jinjir Kalau gak bisa jinjir Atau misalnya Ankle mobility Anda kurang bagus Anda bisa pakai Bantal Anda bisa pakai Guling Atau pakai matras Intinya supaya Kaki gak sakit Waktu kakinya Poin ya Seperti ini Nah ini disini Make sure Bahunya tepat Di atas ini Ya Bahunya tepat Di atas itu Jinjir Poin Nah baru seperti ini Posisi perut Persis Menerapkan Kehatian yang ketiga Nah disini Kita mau Tiga poin ya Paha kontraksi Ini sampai keras Ini sampai keras Sehingga lurus Kemudian pantatnya Juga kontraksi Nah disini Anda perlu mata ketiga Kamera Selalu Supaya bisa Evaluasi Oke Lagi Pantat kontraksi Paha kontraksi Oke Drolong push ya Shouldernya jangan down Instal lupus Kira-kira 20 detik aja Istirahat 30 detik Terus mulai lagi Lakukan totalnya Tiga kali Cuma Tiga set aja Jadi Ada Empat gerakan Masing-masing Tiga set Jadi Intensitasnya Sangat kecil Terus Yang pasti Fokus di awal ini Adalah Gerakannya sendiri Jadi Oh kontraksinya Di bagian otot mana Terus Disitu Anda perlu Kontraksi Dan fokus Gitu ya Nah Tujuan utamanya Disitu Jadi nanti Next day Dan berikutnya Kita akan cover Nambah gerakan Dan Durasinya Gitu ya Jadi kita mau terapin Progressive overload Oke Selamat mencoba Jangan lupa komen Supaya Kita bisa dapat feedback juga Kalau Anda gak yakin Selalu di kamera Karena kamera Berfungsi sebagai Mata ketiga Mata ketiga Untuk Membantu Anda Evaluasi Karena Sudah pasti Anda gak bisa Melihat Gerakan Anda sendiri Itu sudah benar Atau tidak Oke Kalau Anda kamera Dan Anda video Anda bisa bandingkan Posisi gerakan saya Dengan video Anda sendiri Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Salam Selamat mencoba Selamat mencoba